Intro Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah favorit bagi investor dalam dan luar negeri. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong masuknya investasi di berbagai bidang. Tidak hanya pada sektor unggulan manufaktur dan pariwisata, Jawa Tengah juga menawarkan investasi di sektor infrastruktur. Tidak hanya pada sektor unggulan manufaktur dan pariwisata, Jawa Tengah juga menawarkan investasi pada sektor infrastruktur. Iklim investasi sektor pariwisata di Kebumen juga menjadi daya tarik investor asal Tiongkok. Komitmen investasi di Jawa Tengah pada sektor energi juga diminati Akuo Energi Indonesia, Perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listik tenaga bayu atau angin ini tercatat sudah menanamkan investasinya di Tegal pada tahun 2017. Total investasi Akuo mencapai 2 triliun rupiah untuk pengembangan PLTB di Brebes. Jadi dari potensinya kita melihat potensi energi anginnya di lokasi tersebut sangat tinggi, jadi sangat memungkinkan kita juga untuk membuat pembangkit listik di daerah tersebut. Kemudian yang kedua juga dukungan yang sangat tinggi dari pemerintah setempat. Tentunya ketika kami datang ke suatu daerah, kami akan berkunjung dulu ke pemerintah daerahnya, mendapatkan dukungan atau tidak, di sana kami mendapatkan hal yang sangat positif baik dari kabupaten maupun dari tingkat provinsi seperti itu. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan luas 373,70 km persegi. Terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk 1.815.729 jiwa. Kota Semarang memiliki infrastruktur lengkap mulai dari bandara, pelabuhan, stasiun, jalan tol, juga terminal angkutan darah. Kota Semarang menjadi lokasi yang potensial dan menguntungkan untuk kegiatan perekonomian, sosial, budaya, dan aspek lainnya. Tahun 2018, PT. Brantas Abi Praya Persero bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan penataan infrastruktur kawasan kota lama Semarang, Jawa Tengah. Ruas jalan ditata ulang untuk mendukung keanggunan bangunan bersejarah di sekitarnya. Setelah direvitalisasi, ikon kota Semarang ini menjadi semakin indah dan akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang ada di Semarang, salah satunya melalui wisata. Kita adalah kontraktor yang membangun kota lama Semarang. Kemudian kita juga mengerjakan beberapa dam yang ada di Jawa Tengah. Proyek-proyek kita terdahulu karena kita adalah kontraktor yang fokus di air. Kemudian satu lagi proyek kita yaitu adalah Bandara Amatiani. Kita lihat pemerintah kota Semarang sangat mendukung sekali dari pekerjaan kita selama ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai potensi investasi unggulan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota termasuk pada bidang pariwisata. Jepara tengah mengembangkan investasi di sektor pariwisata. Meskipun letaknya tidak dilalui oleh jalur pantura, lokasi Jepara menjadi strategis karena letak geografis ke lautannya dengan garis pantai sepanjang 82 km. Pulau Panjang yang memiliki nilai investasi Rp22,25 miliar tersebut berada di desa Bulu, Kecamatan Jepara. Pantai ini memiliki luas area 19,2 hektare. Pulau Panjang memiliki keindahan pantai pasir putih yang dikelilingi oleh laut dangkal dan terubu karang. Ada pula hutan tropis dengan pohon-pohon tinggi di antara semak. Pengunjung Pulau Panjang dapat melakukan snorkeling, mendayung kano, atau bersepeda untuk menjelajahi pulau. Ada pula, Gua Tritip dengan nilai investasi Rp31 miliar terletak di desa Ujung Watu, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara. Pengembangan wisata Gua Tritip dengan total luas 63.390 meter persegi ini meliputi teater terbuka, restoran, cottage, lokasi camping, hingga wahana bermain Flying Fox. Iklim investasi sektor pariwisata di Kebumen juga menjadi jaya tarik investor asal Tiongkok. 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah hadir. Dengan potensi dan peluang investasi.